Apa sebenarnya yang melatar belakangi perubahan rute KRL yang akan dimulai pada tanggal 28 Mei mendatang sudah bergabung bersama kami Vice President Corporate Secretary KAI Komuter, Anne Purba. Selamat siang, Mbak Anne. Selamat siang. Baik, Mbak Anne, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sebenarnya mengapa rute ini diubah dan apakah ini berlangsung selamanya atau hanya dalam periode tertentu? Ya, jadi dapat kami sampaikan sebenarnya ini suatu pekerjaan besar ya terkait dengan program double-double track kemudian pembangunan stasiun Manggara ini sebagai stasiun sentral dan ini sudah SO ataupun switch over yang kelima, sudah kita lalui yang pertama sampai akhirnya masuk ke yang lima. Yang lima ini memang ini karena kita sudah mengaktifkan jalur layang di SO sebelumnya ini akan diperbaiki rekayasa pola operasinya, keselamatannya lebih diperhitungkan gitu ya sehingga nanti ke depannya perubahan-perubahan loop ini bisa mendukung adanya penambahan kapasitas, frekuensi dan peningkatan keselamatan tentunya karena perjalanan KRL saat ini sudah lebih dari seribu kita tanpa kita sadari ya bahwa pemerintah melalui bujian perkereta apian, Kementerian Perhubungan ini terus melakukan update ataupun upgrade infrastruktur khususnya di perkereta apian ini jadi dari 400 perjalanan frekuensi sebelumnya menjadi 500 sampai akhirnya lebih dari seribu saat ini 1054 ini mereka terus melakukan pembangunan infrastruktur baik dari persenyalan ataupun dengan fasilitas stasiunnya. Nah SO 5 Manggarai ataupun switch over ini ini memang mengubah loop ya karena kalau kita lihat semua kereta yang datang dari Bogor itu akan lewat jarur layang. Stasiun Manggarai itu sudah ada 3 lantai ya lantai pertama itu untuk layanan kereta ya kemudian untuk lantai kedua itu untuk moving orang jadi untuk transit naik dan turun kemudian di lantai tiga itu adalah jalur layang yang saat ini melayani Bogor sampai ke Jakarta Kota. Jadi nanti ya ini akan lebih fokus sebenarnya mungkin masyarakat itu berpikir di stasiun Manggarai ketika transit mereka harus transit dari jalur 1 ke jalur 6 dan yang lainnya. Ini berubah. Transit ini dilakukan dengan vertikal cukup dengan naik dan turun tangga eskalator dan lift mereka sudah bisa transit. Jadi jalur yang akan melayani KRL ini di switch over 5 ini adalah jalur 6 dan 7 untuk yang di bawah kemudian yang di atas adalah mulai dari jalur 10 sampai jalur 12. Jadi pola transit yang kita lakukan adalah transitnya vertikal jadi tidak lagi menyeberangi rail tetapi cukup naik tangga eskalator ataupun lift yang sudah disiapkan di Manggarai ini sehingga memudahkan dan memberi keselamatan kepada penumpang. Karena kita lihat ya pertumbuhan penumpang di stasiun Manggarai ini cukup drastis sekali moving orang di stasiun Manggarai ini bisa lebih dari 120 ribu. Jadi ini yang harus kita selamatkan kita harus memberi layanan yang baik yang mengutamakan keselamatan. Dan nantinya stasiun Manggarai yang saat ini 60% akan ada switch over berikutnya. Dalam arti untuk pengoperasian Manggarai secara keseluruhan. Tetapi untuk rekayasa pola operasi loop ini ini akan untuk jangka panjat. Oke jadi artinya untuk permanen seperti Bu Ana ya. Nah Bu Ana nanti kalau untuk ada penumpukan penumpang nanti ketika transit nanti antisipasi dari pihak RL seperti apa? Ya kita sudah prediksi ya bahwa Bogor saat ini mau ke Tanah Abang mereka harus transit. Kemudian yang dari Bekasi yang mau ke Jakarta Kota mereka harus transit gitu ya. Nah untuk mengantisipasi kepadatan-kepadatan ini sebenarnya seperti yang kami lakukan hari ini ada namanya joint inspection ya. Untuk memastikan fasilitas dan layanan di infrastruktur di stasiun Manggarai itu sudah siap untuk melayani masyarakat. Kemudian kita akan mencoba jalur-jalur bagaimana nantinya flow penumpang ini semakin baik. Jadi yang kita antisipasi adalah pasti di jam-jam sibuk ini headway kita perkecil. Kemudian memaksimalkan KRL-KRL yang stand formasinya 10 dan 12. Kemudian ini kita melihat juga bahwa petugas kami akan siap berada di lapangan ya. Kita sudah kerahkan juga baik bantuan dari kantor pusat untuk melakukan edukasi langsung kepada masyarakat. Bahkan mulai hari ini kami sudah mencetarkan player-player kepada masyarakat supaya semakin teredukasi tentang penubahan. Baik Ibu Ana. Baik, terima kasih banyak Ibu Ana. Ini semoga anak-anak kereta bisa beradaptasi dengan cepat ya. Iya, adaptasi yang dibutuhkan. Terima kasih sudah bergabung dan berbincang di IUNC.